ya oke selamat sore selamat beraktifitas untuk kalian semuanya sebelumnya ya langsung ngurip ya selamat beraktifitas untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada semoga diberikan kesehatan serta reseki yang berlimpah amin ya rabbal alamin seperti biasa openingnya naik motornya udah jalan ya sabar kalem kalem ya lho pak ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya datangnya campur jangan lupa apanya tok toknya ya 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 kalau jualnya apa ini geberanya bosku oke kompek lagi bersama saya datangnya campur edisi di konten hari ini seperti biasa mumpung terang sore kita sempatkan untuk nyore nyore polo yuk mungkin ada sesuatu yang berbeda agak sedikit berbeda dengan reading sebelumnya dikarenakan untuk di konten saya hari ini untuk kenal pot si GL wali murid ini udah tak ganti temen temen ya untuk kenal pot GL wali murid tak ganti sama yang tipe kompetisi P25 nanti kita sepilkan untuk penampakannya seperti apa saya ikut ya penampakannya seperti itu dan untuk suaranya itu cenderung lebih apa ya jenengi bas ulem tak bas ulem dan ada ngkernkernya sedikit saya ingin lampu merahnya sui tenan ya untuk tenaga terus untuk suara nanti dibandingkan dengan yang tipe GP1 kemarin itu emang nanti dari segi suara jauh ya terus nanti dari segi tenaga emang untuk yang tipe GP1 itu awal-awalannya enak terus untuk atasannya emang agak nganu ya agak apa jenengi agak kurang isi kalau yang tipe GP1 mungkin karena slingernya terlalu pendek bawahannya ngelos untuk atasannya tidak terlalu ngisi ya nah terus untuk slinger kompetisi P25 yang sekarang lagi tak pakai ini sama-sama inlet 55 cuma untuk sarangannya yang ini setengah kalau yang GP1 itu sarangan seperempat kenapa kok kalau digeber bunyinya nteret-nteret itu karena itu ya seperempat sarangan nah untuk sarangan yang sedang saya pakai di kompetisi P25 inlet 55 ini untuk sarangannya setengah dan sarangan yang lebar teman-teman ya untuk suaranya itu lebih sadu dan lebih enak cuma untuk dari segi tenaga ini belum tak coba karena belum tak bawa belum tak coba buat malam gaul teman-teman ya soalnya saya naik nyoba kenalpot enak apa enggaknya enak bawahnya atau enak atasnya itu ngetesnya naik lagi dipakai pada saat malam gaul ya naik nggak malam gaul saya nggak bisa ngetes nggak bisa nyoba nuh mau dicoba mau dites dimana soalnya nggak enak sama tetangga teman-teman ya tapi menurut saya naik selincer untuk diameter agak panjang dan untuk sarangan setengah itu untuk atas bawahnya itu enak ya untuk bawah atasnya itu enak atasnya lebih enak lebih ngisi teman-teman ya karena untuk powernya itu tidak terbuang di bawah kalau yang kemarin itu terbuang di bawah untuk atasnya tidak terlalu dapat untuk yang selincer GP1 ini belum tak coba jadi saya belum bisa mengambil kesimpulan teman-teman ya tapi naik dari usul-usulan awalnya ya naik dari bukaannya emang agak sedikit lebih berat ya naik dari buka-bukaan gasnya itu agak sedikit lebih berat naik dibandingkan dengan selincer yang kemarin tak pakai selincer GP1 itu bedanya disitu kalau selincer yang pendek itu untuk buka-bukaannya enak bos ya naik dibandingkan dengan selincer panjang itu jelas naik bukaan lebih enak selincer yang pendek kalau selincer panjang itu enak untuk atasannya jadi powernya itu lebih nyimpen polo ya lebih nyimpen power naik selincer panjang itu naik menurut saya pribadi soalnya hampir semua kenal pot yang saya bikin saya udah nyicipin teman-teman ya salib poin suen wow bocil-bocil pada pulang sekolah ya alalala ala 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 simbah nyabang ulang-lala Q mielong talan eh tak lewat kan dia temen-temen ya loop kita nyurik tanggul Apakah sudah dikepui atau belum Tapi gak mungkin sih Soalnya untuk yang nanggul itu langsung dari Kapolda Jadi gak mungkin ada yang berani Ngepui tanggulnya Untuk info tempat nyeting baru Udah ada, kemarin saya udah Lihat di story temen ya Untuk tempat nyeting baru itu udah ada Tempatnya itu Setiap saya pulang konten Dari DA itu sering saya lewatin Pasti kalian udah tau dimana tempatnya Itu udah ada garis-garisnya Untuk 201 buat nyeting temen-temen Untuk tempatnya nanti kapan-kapan Tak sepil Untuk tempatnya Nanti kapan-kapan tak sepil Jangan hari ini Karena tuh hari ini kita Review-review Slanger P25 Inet 55 aja Yang sedang tak pake DGL Wali Murid ini temen-temen Naik dari helikopterannya Juga enak Dari bunyinya juga enak Ada RR-nya temen-temen ya Ya ciri khasnya Kenal pun dari CJDW ada RR-nya Pasti ada RR-nya temen-temen Nanti kita coba Kita tes suaranya di DA ya Gak usah ngetes larinya Kita ngetes suaranya saja Soalnya disini udah gak bisa Buat ngetes tenaga motor itu udah gak bisa Soalnya tanggulnya itu udah luar biasa Tanggulnya luar biasa gede Nah ini yuk Mau ngelewatin tanggul aja kita Harus pelan-pelan banget jalannya Cacau-cote motornya geter kabel Cacau-cote motornya Panggak los Nih yuk Untuk penampakan slinternya seperti ini Ketika terpasang Dari segi tampilan Jujur saja saya lebih suka Untuk penampakan di slinter P25 ini Di GL Wali Murid ya Karena apa Untuk panjangnya itu pas Untuk panjangnya itu pas Tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang Untuk penampakannya seperti ini ya Nah untuk penampakannya seperti ini Motornya makin yui temen-temen ya Seperti ini untuk penampakannya Ketika dipasangin slinter kompetisi P25 Jadi makin Serit temen-temen ya Dengan tatanan kayak gini Untuk slinternya juga agak lebih panjang Sedikit daripada yang kemarin Dan untuk suaranya Ini mudah-mudahan di kamera Suaranya nggak hilang ya Mudah-mudahan ya Tak coba Motornya ketika digas itu Soknya mentul-mentul ya Seperti itu untuk suaranya Cuma dari segi tenaga Saya belum nyoba Jadi nggak tahu temen-temen ya Kayaknya enak atasannya ini Cuma ya belum tahu Karena saya belum nyoba Ini mudah-mudahan nggak hilang Suaranya temen-temen ya Soalnya ya ciri khasnya GoPro Nek kena suara Agak keras itu Mic-nya bisa mati Bisa mati mendadak ya Saya malah baru Ketika digeber-gebir kok Ternyata Untuk GLC jodohnya Sekoknya bisa turun-turun sendiri Kenapa ya Kira-kira ya Sado pol Anco Anco Aduh lali Ada tanggul Ya malah Mengganggu Nek menurut saya Kayak gini sih Sangat-sangat Tidak efisien Pak Galunnya tiba Pak Tidak efisien Jalan di sawah Kayak gini Dikasih tanggul Segitu banyaknya Terlalu lah Karena fungsi Ini barang Oh Jadi atasannya Agak sedikit Lebih panjang Temen-temen Nafasnya ya Jadi Agak sedikit Lebih panjang Ya ini ciri khasnya Selincer Selincer panjang Temen-temen Untuk atasannya Lebih enak ini Kayaknya sih Cuma harus sabar Ya Powernya itu Keluarnya Mipil Ya Dikasih tanggul Dikasih tanggul Sedangkan dengan Selincer yang kemarin Itu Bedanya Kayak gitu Lebih Enak Pakai yang JP1 Ternyata Naik dari segi Power Tapi Naik dari segi Suara Buat Direk Harian Touring Enak Yang ini Lebih Kalem Suaranya Gebiranya Juga Enak Syahdu Ini nanti Kita Mampirkan Ke tempat Mas Bayur Mau Lihat Ambil Mau Lihat Ambil Mau Lihat Nganu Duduk Anak Samping Ala Wali Songo Mas Bayur Kemarin Sudah Order Cuma Ordernya Cuma Satu Rami Kira 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 Tau Ini Nanti Untuk Masang Masang Gimana Kayak Kayaknya Dilas Atau Dibaut Saya Belum Tau Ini Nanti Mudah Mudahan Untuk Proses Pemasang Tidak Susah Cah Biar Langsung Bisa Dipasang Power Powernya Ngisinya Enak Banget Brut 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 Gitu Cah Susah Yoh Jelas Ini Nek Kalian Nggak Nyoba Sendiri Brut 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 Jangan Ditarik Di Pasar Nggak Enak Rame Banget Orang Orang Wadah Pulang Kerja Ini Kita Kalem Aja Untuk Ditempati Mas Bayur Tadi Mas Mono Juga Lagi Bikin Jok Katanya Eh Ganti Kulit Kemarin Saya Yang Ganti Kulit Sekarang Mas Mono Yang Ganti Kulit Cah Rame Dala Nik Ini Nik Suri Setelannya Ini Emang Buah Sapol GLC Jadi Buah Sase Buah Sase Bahsanya Ini Makan Boros Pol Bensin Nya Wewe 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 Lagi diambil jok kayaknya wess dia jok mati nih kok suwi oke di sini masih ketinggian sayo nanti mas nanti mas anjoy ada yang mau comeback nih dan apakah ngepas aki kayor nanti jejel presisi ora apa disane kurang kepriwe lihat terus kita tes dulu sama aki yang dibawa ha nah si kepriwe yor apa sih gawe orang ngemal ya ha hahaha kita kuduna aki gede yor mbok ngemalik yor tapi besi oblek yor walah ini ternyata ternyata tidak ternyata tidak presisi ternyata tidak presisi dikepres di portal di portal waning di portal waning anggel yor ya untuk tempat aki nya untuk tempat aki nya untuk tempat aki nya ternyata lobok temen temen yor terlalu longgar itu malah aki nya bisa lompat dan bisa jatuh ngetan sitman yor tak gak sgetan dulu yor ini berhubung kemarin banyak banget yang tanya mesin glc jdw jadinya kapan mesin glc jdw dirakit kapan temen temen yor ini tak jawab biar kalian gak pada penasaran kapan dirakit dan kapan dinaikkan ke rangka yor jadi dikarenakan untuk rangka yor untuk rangkanya itu belum ada naik rangka sih ada yor sorry sorry naik rangka ada cuma untuk bottom nya aja ini yang saya sampai sekarang belum nemu temen temen yor mau beli di aplikasi oren takutnya gak dapet yang kw kayak kemarin ya resiko naik kita pake bareng kw apalagi di bottom depan itu sangat-sangat beresiko kalian udah lihat sendiri untuk yang kemarin itu yor yang tak pake buat kena lubang itu sampai patah bottom nya jadi jangan main-main untuk bottom sekok depan yor bahaya naik kalian pake bareng kw makanya ini lagi tak cariin yang ori atau nanti tak beliin kaya baja yor nanti tak beliin kaya baja gampang berhubung ya apa yor harganya lumayan yor naik as bottom eh bukan as bottom as bottom as bottom pun nanti yang diaraki cuma bottom nya aja untuk pair dan isiannya itu gak bisa dipake di sulingan yang itu yor yang asnya warna ungu itu gak bisa dipake disana yor jadi nanti tak beliin as bottom aja itu harganya lumayan sekitar 400 ribu kayaknya sekarang yor kayaknya sekarang di angka 400 ribu hampir 500 lah kayaknya untuk harga as bottom kaya ba punya nih Mio temen-temen yor nanti gampang kenapa kok belinya punyanya Mio mas asid ya karena untuk bracket kalipernya itu kan udah PNP bottom yorca biar saya gak beli bracket-bracket lagi kita mau minimalisir pengeluaran temen-temen yor jadi nanti tak cariin as bottom kaya bas aja untuk perakitannya kapan yor nanti nunggu as bottom nya itu ada nunggu as bottom nya sampe temen-temen yor untuk mesin sebenernya udah udah bisa diredikan diredikan untuk malem ini pun udah bisa cuma nanti aja soalnya yor dada ngerayen ngerayen sek walaupun sekernya sekernya bekas cuma untuk yor mesin baru naik umumnya yor kita rayen enggak ketang 3 hari 4 hari temen-temen yor tapi paling lama saya naik rayen mesin sih 3-4 hari aja enggak sampe minggu-mingguan temen-temen yor jadi untuk mesin GLC JDW yang asli mungkin belum bisa dilaikin sekarang cuma ini karena kemarin untuk kolteran dan motong sekernya udah selesai ini mau tak liat sah untuk kolterannya kaya apa untuk potongan sekernya kaya apa nanti kita lihat bareng-bareng cah yor ini saya posisi mau gas ke ngetan ke bengkelnya mas ayah wanjai ono megapro herik cah woyoh woyoh kenceng kual meh Jumat gaul lagi kocok yor woyoh 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 saya ini dino Jumatah santai baik santai baik kerasa disalib kerasa disalib kita otw alon alon waton kelakon saja kita otw santuy aja sambil menikmati malamnya di kota banjarnegara temen-temen yor oh kemarin saya cuma lihat untuk potongan sehernya itu digambar aja yor dikirimin foto sudah sih sama mas ayah yor tapi kali ini mau tak liat langsung aja nanti kita lihat untuk part-part semuanya part-part mesinnya yor untuk langkahnya kemarin udah diukur sama mas ayah enggak genap 70 sekarang langkahnya itu 69 semenjak kemarin ada revisi bandul karena kurang senter revisinya itu agak lumayan lama karena untuk basicnya bandulnya itu susah temen-temen yor untuk ketemu senternya itu bahannya itu kemarin susah jadi emang agak lama sekitar 1 bulan itu bandul yor sekarang langkahnya 69 sekernya 72 untuk mesin GLC JDW yang asli CR72 nya itu Bekasi si Erek Burang Utara yor saya nggak beli baru karena emang si Erek Burang Utara itu emang mau ganti CR tapi belum bisa sekarang untuk Burang Utara bobok dulu yor karena untuk eventnya lagi jarang ada event tak bobokkan dulu aja untuk reset-resetnya nanti ajalah gampang lah untuk uangnya tak gunakan untuk yang lain dulu aja untuk motor-motor yang lain soalnya yang reset si Erek Burang Utara itu nanti abisnya nggak 1 juta 2 juta 5 juta itu nanti abis untuk reset untuk menaikan dari turbo ke afgas yor itu prosesnya lama nanti resetnya jadi ya nantilah tak ngumpul-ngumpulin uang dulu untuk uangnya tak pakai buat motor-motor yang lain dulu temen-temen yor gampang ini tak mendingin motor yang lain dulu GL-nya nanti tinggal proses reset nyelesain 3GDW Ribbon itu udah selesai reset sedang nunggu stripping yor untuk yang lain-lain dulu nanti untuk Burang Utara gampang yor oh ini sirkuit ini sirkuit yang ini sirkuit yang ini BNA bancer negara trek terpajamnya yor cuma ya sekarang udah saya juga udah nggak berani menarik motor disini cah woyah woyah anjok woyah Sarawani menarik ini cah trauma yor dulu pernah dilempar balok disini tapi yang kena mas velan cah kalau disini tuh jangan menarik terkasih pesen buat temen-temen yang masih speedingan yor nenggak kalian nanti silahkan sendiri woyah aku masih tau dibandang balok cah ngedan woyah sekalian sambil jalan-jalan malem temen-temen yor hahaha ini belum malem banget sih baru jam setengah 8 ini baru jam setengah 8 yor tadi habis iya duduk-duduk di tempatnya mas bayor ngopi-ngopi seperti biasa sambil nyawang GL projekannya mas bayor itu bentar lagi sah kalian sabar aja yor untuk mas bayor masih menunggu beberapa nah spare 4 cah woyah ada GL herex cah anjoy woyah narik lagi cah oke kita kentili cah kita kentili cah oke ngegas cah ayo woyah deh tarik waduh gak sihan ini kita ngkean nya cah gak sihan ini kita ngkean nya ayo nih narik kita tarik yor nek GL nya narik kita ikut narik cah hahaha ayo andy ngetan 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 ternyata bilo kita gas anty yor tapi nih ada yang ngegas yor kita gas hahaha biar gak ngantuk cah motoran kelampok banjar negara ini motorannya kuyung ini ngantuk walaupun kenal potnya udah breng yor walaupun kenal potnya udah breng tapi naik motornya motorannya kaya gini yor ngantuk pol ca nah ini motor juga enak dibawa pelan itu susah matani 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 koran jelok burisik lu gede gerang pokok ya ini masih gasi kaya gini jalannya masih ramai tapi naik jam 2 ke atas wesh wakaya yor wakaya yor wakaya yor ngetes kenal pot ya yus kaya sirkuit di dalani lampu nih wadang pol yang kamera api yor hahaha yang kamera api naik padang naik naik lampu dalani kaya gini kicah salib iya 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 oke ini bentar lagi sampai di bengkel temen temen wakaya tani pauter balik rangang gua atur rancang ninja ni ngarep nih nubruknya loh buat yang heran sama mesin ini buat herak harian los kok awet hahaha ya emang kaya gini mesinnya yor mesin paling unik ca ini ca mesin saya yang paling unik tak akui sendiri yor gak cuman buat herak herakan ini motor buat harian saya tiap hari yor buat ngonten ngonten ngalor ngidul ngetan ngulon tiap hari untuk pp nya juga tiap harinya tuh 60 km yor untuk pp ya tapi yor alhamdulillah sering saya ee sebutkan kalo semakin mesin di eman eman itu malah rawet ca sementing ya niat kita untuk ee cari rezeki yor niatnya untuk cari rezeki itu insya Allah awet ca woy alah belok kanan yor makanya dulu untuk ee mesin megacuan saya kompresi gak mau tinggi-tinggi ca saya request nya pertalet yor dikasih pertalet aman sampai sekarang ini mesin dari tahun 2022 pertengahan atau awal yor lupa saya sementing ini mesin dari tahun 2022 sampai sekarang ngeresetnya yor gak sekali dua kali yor kali yor kalian nek main mesin baru jadi sekali rungkat belum riset sudah ngang lo yor mending jangan mainan mesin naik main mesin mau ketemu enaknya itu ya kita harus riset ca yor harus sabar emang pengeluarannya itu naik kita mau riset mesin luar biasa tak kau nih ca mainan mesin itu ya gak sedikit budgetnya lumayan apalagi nek sampai ketemu enaknya yor oke ini bentar lagi sampai tinggal satu tanjaan aja ini belok kanan belok kanan anjay ada GL GL dangdut wuih setelnya podot ah cek 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 kuyo kembar malah iki mong iki ireng iki kuning yoke ini udah sampai oke nanti tak kasih lihat opot jenengi untuk mesinnya si gl cdw yang asli temen-temen jok yoke puluh ini untuk yang tanya-tanya mesin asli si gl cdw yor ini untuk mesinnya untuk copnya udah dibersihin dan untuk klepnya 3429 yor ini masih ada tulisannya klep 3429 ini masih bagus dari moto one ini moto one dua-duanya yor 3429 tidak diganti karena masih bagus ini yang tanya sudut atau beres-beresan ini sudut temen-temen yor i bekas cor corane kalian lihat sendiri sayo jadi naik kalian mau tau speknya mau tau isinya apa saja kalian naik nonton tolong jangan di skip biar kalian tahu dan nggak banyak tanya-tanya lagi ini untuk untuk portingannya sayo oke ini untuk portingannya seperti ini untuk sehernya secah ini kemarin yang tak bawa kesini seher bekas sierek berang utara yang tadinya ada jendolannya jendolan yang agak tinggi itu kemarin ini udah dibuang temen-temen ya udah diratain nah jadi untuk profilnya profil seher kayak gini nggak tau besok besok untuk kompresi ketemu berapa saya tak manut aja saya penting buat herek hariannya loss temen-temen yor untuk luka baret yang kemarin ada di dinding dindingnya disini ini udah di amplas tipis udah di amplas tipis temen-temen yor masih bisa dipakai lumayan cah ini seher seher kayak gini ini nek ukuran diameter 70 keatas itu harganya diatas 500 ribu jelas apalagi nek 71 72 nek 72 itu pokoknya semakin gede semakin gede seher itu warganya semakin mahal cah iya mo togan ini bekas sierek berang utara untuk pemakaian sekitar dua tahun dua tahun pemakaian ya emang nek sierek berang utara tuh mesin hidup nek ada event roh tapi termasuknya nek dua tahun dari mesin pertama jadi sampai sekarang ini si seher masih bisa dipakai lagi tuh udah termasuk awet temen-temen yor ini untuk sehernya tak pakai di mesin asli glc jdw yor ki mesin aslinya sing takon mesin asli untuk yang itu mesin mega pro mega pro mega cuan untuk rangkanya di dalam tah seperti itu yang tanya mesin asli ini mesin aslinya untuk speknya udah tak jelaskan tadi langkah 69 seher 72 ini ini 69 ini 72 yang itu 68 70 nah seperti itu untuk speknya temen-temen yor untuk kolterannya ini udah dibuat enteng temen-temen yor kita masukkan nih nah seperti itu biar apa biar gak kelamaan reennya nah seperti itu ya untuk kolterannya wis jadi nanti tinggal nunggu batemnya aja nunggu batem kayaba ya untuk yang tanya-tanya soal buring kita jelasin nih makanya kalian nonton itu jangan di skip ini bekas bubutannya itu sayapnya tuh sayapnya tuh sayap siripnya tak hilangin satu makanya jadi kelihatan lebih tinggi ini ini pengen dirapikin lagi ini sebenarnya bisa biar kelihatannya tuh halus yor ini masih agak kasar kasar pisau nya ini masih agak kasar kasar tapi baguslah kayak gini aja kita beda nih sayo ini untuk lem lem portingnya lem kapal mergane ini untuk buring tigre dari NPP itu ternyata beda untuk ketebalannya dari buring ore yor ini buring ore liner liner luar 75 ini di tigre itu gak bakal bolong tapi ini di NPP untuk buringnya tuh nongol disitu ya untuk linere linernya tuh nongol makanya dikasih lem kapal kayak gini biar kelihatan rapet dan untuk linernya biar gak kelihatan seperti itu ini untuk nokennya ini noken yang terakhir tak pakai yor noken yang terakhir tak pakai di deker sama yang terakhir tak pakai buat belayar belayar nah ini untuk mesin tengahnya tak sepil kita sepil-sepil aja sek ini gini wes tadi ini terakhir kayaknya jepat ini jepat ya terakhir jepat ya ya umumnya mesin-mesin kayak gini ca gak cuman mesin ini yang jepat itu saya bikin itu juga yang jepat itu bekasnya ini udah dicor udah dirapi-rapiin lagi ca ini untuk bandulnya udah gak ngowel udah center nah si ca nah anggel karo tangan kiwa anggel ca wuk 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 nih yor seperti ini untuk bandulnya ya kita belum tahu nek belum dicoba ca mudah-mudahan cos gandos ini wish center untuk langkahnya 69 sekali lagi tak jelaskan untuk langkahnya 69 kemarin udah disikmat sama mas ayah yoh langkahnya 69 sehernya 72 kalau yang ini baru 72 sehernya soalnya saya nyopet punya nek berut seperti itu untuk mesinnya keh keh me keh me keh me keh me nah ini kompa oli standar bawaan motor rasio standar disini tuh memaksimalkan barang yang ada nah nek beli rasio-rasio plus-plusan racing racing ya kita harus merogoh kocek agak banyak makanya nek selagi masih pakai part bawaan motor itu bisa dimaksimalkan kita maksimalkan yoh bau deh sampai nengel emang harus dibaut ya ah oh belum dibaut seperti itu dan untuk proses perakitannya nanti kalian tunggu saja nek bottomnya udah ada nanti tak naikin ke rangka tigre cdw trondol V1 untuk mesin megajuan sementara tak taruh situ dulu karena besok mau tak buat turing tipis-tipis ke kopeng tanggal 15 temen-temen ya jadi untuk sementara tak pakaiin mesin megajuan dulu untuk mesin GL yang asli nanti sabar dulu tak cari bottom soksek soalnya untuk bottom yang di tigre cdw itu masih patah dan belum tak ganti temen-temen seperti itu untuk penjelasannya oke mantul mantul terima kasih terima kasih terima kasih